Kenapa planet bisa tidak saling bertabrakan di tata surya? Ini 3 alasannya. Taukah teman-teman, planet-planet di tata surya berkeliling secara teratur mengitari orbitnya sendiri dan matahari. Gerakan planet teratur dengan kecepatan yang relatif tetap di jalur atau orbitnya sendiri. Sampai saat ini, sistem tata surya kita masih berjalan stabil dan terhindar dari risiko tabrakan satu sama lain. Meski begitu, tetap saja ada ancaman lain dari benda-benda langit yang tidak punya orbit dan mengembara di alam semesta, teman-teman. Benda-benda langit seperti meteor atau asteroid selalu jadi ancaman yang menjadi perhatian para peneliti dan antariksawan. Namun kali ini, kita akan diajak melihat hubungan antar planet di tata surya yang tertib melintasi orbitnya masing-masing. Nah, ada beberapa hal yang membantu menjelaskan posisi planet-planet yang terjaga dari benturan satu sama lain. Apa saja ya? Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertama, kecepatan tiap planet dalam mengitari orbitnya. Tiap planet di tata surya berputar dengan kecepatannya masing-masing. Kemampuan berputar atau gerak planet ini dikenal dengan istilah rotasi. Rotasi planet ditentukan oleh besaran atau ukuran hingga jarak dari suatu planet ke matahari sebagai pusat tata surya-nya. Kecepatan rotasi yang berbeda satu sama lain inilah yang menjaga planet-planet di tata surya ini dari kemungkinan tabrakan satu sama lain. Jika planet berotasi lebih cepat dari seharusnya, planet bisa keluar dari orbit dan menabrak planet di dekatnya. Wah, semoga ini tidak akan pernah terjadi ya. Nah, alasan yang kedua, gerak planet dan orbitnya. Planet bergerak mengikuti orbit atau jalur masing-masing. Bentuk orbit planet di tata surya adalah bulat lonjong atau elips. Di orbit itu, planet akan bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya kita. Mengacu pada hukum kekekalan energi dan momentum sudut planet, planet-planet di tata surya akan terus mengorbit pada matahari dalam jarak yang tetap. Gravitasi matahari yang sangat kuat memastikan tiap planet tetap ada dalam orbitnya, mengitarinya teratur di jalurnya masing-masing. Alasan yang ketiga, karena gravitasi planet. Planet-planet di tata surya terpisah jarak yang cukup jauh. Kondisi ini menjaga gaya gravitasi tiap planet tidak cukup kuat untuk saling tarik-menarik dan memengaruhi posisi planet tetangganya. Sebelum terbentuk seperti tata surya yang kita kenali sekarang, dulunya alam semesta penuh debu dan nebula. Seiring berjalannya waktu, masa itu memadat dan membentuk gumpalan gas yang sangat besar. Kumpulan gas yang memadat itu kita kenal sebagai planet dan benda-benda langit yang tersebar di alam semesta yang luas. Beberapa faktor yang telah diuraikan di atas telah menjelaskan bahwa tata surya kita berjalan sedemikian rupa teman-teman. Planet di tata surya kita berjalan dengan begitu teratur meski berbeda-beda antara satu planet dengan planet lainnya. Hal ini meski tampak unik dan membuat bertanya-tanya di awalnya, akan memunculkan rasa syukur dalam hati ya teman-teman. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih sudah menonton!